Wah kencang kan Mio mobilnya bagus Aduh 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 ya ampun Yah Yuta kamu menabrak pagar Yah Yuta pasti ini mobilnya pasti penyot ini Halo teman-teman jumpa lagi di Ebikidi Hari ini kita mau bermain Sakura teman-teman Waduh banyak sekali yang datang Kita hari ini mau pergi beli mobil kan Kita mau ke showroom mobil Wah ninjanya banyak sekali Kakak Sakura kita mau beli mobil baru kan kakak Iya Yuta soalnya mobil kita yang lama gak muat lagi Karena kita rame Kita kan bersama tuyul jadi kita harus ganti mobil Yuta Wah kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan Aku selama ini ingin pergi lihat mobil-mobil mewah Mobil sport Wah kalau begini kita beli lambo yuk kakak Hah mobil lambo? Mobil lambo itu mahal Yuta Kita beli mobil biasa aja Mobil biasa mana seru Sekarang kan banyak mobil-mobil sport yang bagus Kalau begitu kita lihat dulu deh Nanti mau beli mobil apa nanti baru kita putuskan Ayo semuanya Wah aku deg-degan nih Ada mobil di showroom Ya ampun mobilnya mewah-mewah semuanya Warna-warni lagi kakak Yuta tapi kita kredit Yuta gak beli langsung Iya kakak aku tahu Wah disini ada penjaga salesnya Paman kami mau beli mobil Mobil yang murah ada gak ya Yang bisa kreditnya sampai 2 tahun Oh mobil Kalian mau pilih mobil apa Mobil apa aja deh Yang penting enak dikendarai Kalau begitu silahkan lihat-lihat dulu Nanti harganya bisa kita diskon lagi deh Wah terima kasih paman Kalau begitu kita lihat-lihat dulu yuk Kakak mobil ini kurang bagus kakak Karena ini kan seperti mobilnya kakak Takagi Nah aduh aduh aku mau beli mobil ini Wow ini lambo warna oranye Aku sukalah mobil ini Nah yang duduk cuma bisa beberapa orang Kalian jangan disini Karena nanti kita kan mau nyetir Mau coba dulu mobilnya Nah kalau begitu kita semua disini dulu Ayo semuanya berdiri disini Nanti aku mau coba mobilnya Ah kakak kalian tunggu disini ya Aku mau coba dulu mobilnya Aku akan nyetir pelan-pelan Emangnya kamu bisa Yuta Tenang saja Mio aku kan pernah latihan mobil Nah ayo kita duduk Wah kamu keren sekali Yuta Oke kalau begitu kami pergi dulu Aduh 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 Mio Mio Kenapa Yuta katanya bisa Iya tapi kan ini kan deg-degan Waduh modus sport ini direm sedikit saja Kencangnya bukan main Pelan-pelan saja Yuta Iya lah Mio aku bisa Kamu tenang saja Waduh 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 Kencang banget ini Hati-hati Yuta Kamu mau kemana Enggak aku kan namanya cuma tes Tes nyetir saja ini Mio Wah kencang kan Mio Mobilnya bagus Aduh 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 Ya ampun Ya Yuta Kamu menabrak pagar Ya Yuta pasti ini Mobilnya pasti penyot ini Aduh si Yuta ini Perginya langsung pergi main pergi aja Kalau begitu aku mau ngajak siapa ya Aku mau mencoba mobil juga Ninja bantuin aku dong Ninja Oke Sakura aku akan membantumu Kita naik mobil yang mana ya Kalau begitu kita coba yang mobil merah ini yuk Wah kita langsung berangkat Kamu emangnya bisa nyetir Sakura Aku bisa Aku kan bukan si Yuta Nah tinggal belok kesini kan Waduh waduh Yuta Sakura hati-hati Tenang saja aku bisa menyetir kok Ya ampun kenapa nyetirnya seperti ini Bisa Ayo kita nyetirnya ke pantai saja Woi minggir Minggir Ya ampun ini kan jalannya untuk Mengendarai mobil Yang pejalan kakinya enteng banget deh Emangnya sekarang kita mau kemana Tes drive-nya ke pantai aja Di pantai kan lebih nyaman Ayo kita ke pantai saja yuk Ninja Waduh waduh Hati-hati Sakura soalnya ini kan mobil baru Jangan sampai jadi penyot Iya aku ngerti Takagi Pegangan Takagi Ya ampun Sakura ini bukan mengendarai mobil Tapi kamu lagi akrobat Enggak Enggak aman-aman kok disini Aman kok disini Waduh Ya Sakura Ih Takagi ini ribut banget deh Sakura Sakura Iya aku tahu Mobilnya sudah terbakar Cepetan keluar Takagi Ih Sakura Mobilnya ini meledak loh Sakura Aku tahu Ayo makanya Kita pergi menepi dulu ke tepi pantai Hah Menepi Jadi mobil sorok itu gimana Ya harus diganti Mau gimana lagi Mio Mio Iya Yuta Kamu hati-hati Ngendarainya Ini kan mobil baru Pasti kencang sekali Iya aku tahu Gimana dengan yang lainnya ya Apa mereka baik-baik saja disana Oh iya Aku juga mau ke pantai ah Mungkin mengendarai di pantai lebih leluasa Ayo kita ke pantai Mio Oke Mio Pegangan Mio Ya Yuta Mobilnya terbalik-balik Yuta Enggak apa-apa Ini kan mobil sport Lihat Aku bisa mengendarainya dengan cepat Yuta disana ada siapa Yuta Enggak tahu Waduh banyak debu Aku tidak bisa melihat Aduh Mio Mio gimana ini Yah lagi-lagi Mio mobilnya macet Mio Mobilnya enggak bagus ah Aku enggak mau coba lagi Ayo Mio turun Yah Kenapa si mobil ini Ini semua gara-gara debu di pantai ini Loh Di tepian itu ada siapa Kenapa ada ninja disini Hah Jangan-jangan itu kakak Sakura ya Apa yang terjadi dengan dia ya Oh kalau begitu akan aku samperin Kakak Kamu kenapa ada disini kakak Kakak Sakura Aku Yuta kakak 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 kenapa kamu bisa ada disini Yuta Mobilnya terbakar Yuta Iya kakak Punyaku juga Lah si Mio nya Mana Itu lagi kesini dia Kakak Sakura Yuta enggak pandai nyetir mobil kakak Mobilnya jadi terbakar Ya ampun Kita harus ganti rugi dua mobil ini Oh Sepertinya Yuta dan Sakura Tidak kembali-kembali Pasti terjadi sesuatu dengan mereka Ayo kita pergi lihat mereka Mungkin mereka ada dalam masalah Tapi daripada pusing-pusing Aku naik mobil yang warna apa ya Oh aku naik mobil warna biru saja ah Oke ninja merah Bantuin aku Ayo temanin aku pergi mencari mereka Baik-baik bos Nah kita segera naik ya Oke Tuyul Kalian cepetan Ikutin kami dari belakang Waduh Mobil ini Ya ampun Jangan sampai terbalik Kalau terbalik Wah kita harus mengganti mobil ini Ayo kita segera menuju ke pantai Tapi nyutirnya hati-hati Pelan-pelan saja Jangan kebut-kebutan Nanti mobil ini pasti bisa rusak Oke Sekarang kita menuju ke pantai Mungkin mereka berdua ada di sana Si Yuta dan juga Sakura Wah Beneran deh Mereka ada di sana Ya ampun Ya ampun Ya ampun Mobilnya jadi kebalik-balik ini Wah Mobilnya ini Dipakai oleh kita jadi hancur-hancuran Ya kemana ya mobil-mobil mereka Wah Jangan bilang mereka ada di dalam Di dalam mobil ini Wah Mobilnya Wah Di dalam Di dalam pantai ternyata ini mobilnya Ayo ninja Kita segera Menuju ke tepi pantai Nah kan bener dugaanku Ternyata mereka ada di sini Pasti mobilnya juga terbakar Seperti punya aku ini Ya ampun Kenapa bisa ya Kayaknya mobil-mobil ini Tidak ada remnya Makanya jadi blong begini Sakura Yuta Dimana mobil-mobil di showroom itu Kakak Takagi Mobilnya terbakar Yah Sama dengan mobil punya aku Wah Kalau begini Gimana ini Wah Pasti Sakura harus Harus membayar Tiga mobil yang rusak ini Takagi Sudah di tepi pantai Kamu kenapa lagi Oh iya ya Waduh Kalau begitu Aku harus berjalan aja deh Kalau begitu Nah Semuanya sudah ada di sini Ayo kita lihat dulu Mobil-mobilnya Mungkin mobilnya Masih bisa diperbaiki Jadi kita tidak usah Mengganti rugi Ayo semua ninja Ikuti aku Kita pergi cek dulu Mobil-mobil ini Yah Takagi Takagi Mobilnya sudah hilang Takagi Tidak kelihatan lagi Kan bener Dugaanku Ternyata itu Mobil jadi-jadian Bukan mobil asli Masa bisa masuk ke pantai Mobilnya hilang kan Sakura Pasti tadi itu Bukan manusia Tapi kita malah Pergi ke alam gaib Iya takagi Pantasan saja Tadi mobilnya aneh loh Pas ku kendarai Oh Rupanya itu bukan mobil Mobil beneran Yah Kalau begitu Yuta Kita harus kembali ke showroom Kita mau lihat lagi Kenapa dengan mobilnya Nah Semua sudah berkumpul di sini Tuyul Kalian tadi dari showroom itu kan Apakah showroom itu masih ada Yuta Showroom itu sudah tidak ada Ternyata showroom itu Bukan beneran Apa Waduh Kita ternyata dikelabui Ternyata itu mobil jadi-jadian Kakak Sakura Pantasan saja Tidak enak sekali Mengendarainya Yah Hari ini Apes banget Mau beli mobil Di test drive Malah Mobilnya kecebur ke pantai Yaudah deh Gak apa-apa Lain kali kita pergi cari Showroom yang lebih bagus ya Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Ebi Kidi Terus ikuti video Sakura Tuyul Ninja Yuta Dan Mio selanjutnya ya guys See you next time And bye-bye teman-teman Kakak Ayo kita pulang Kakak Beli mobilnya Besok-besok aja Kakak Iya Yuta Aneh sekali kan Iya Eh Terima kasih telah menonton